Intro Keberadaan industri pesawat terbang di Indonesia tercatat melalui sejarah cukup panjang. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, perkembangan industri pesawat terbang di Indonesia memasuki fase baru. Fasilitas milik pemerintah Belanda di Indonesia mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Seperti pabrik pesawat terbang di lapangan udara Andir, Bandung, lapangan udara Maguwo, Yogyakarta, dan lapangan udara Maospati, Madiun. Di tahun 1960, Indonesia membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP sebagai lembaga yang mampu berbicara lebih dalam di dunia kedirgantaraan. Pada perkembangannya, LAPIP diubah namanya menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanyo atau LIBNUR yang kemudian berhasil melakukan kerjasama dengan perusahaan FOKER untuk menyiapkan proyek pesawat terbang komersial di Indonesia. Lalu di tahun 1976, Industri Pesawat Terbang Nurtanyo atau IPTN hadir dan mengambil alih semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia, termasuk LIBNUR pada saat itu. Di masa ini, industri pesawat terbang di Indonesia semakin berkembang dan mulai menunjukkan prestasi yang luar biasa. Bahkan di tahun 1995, IPTN menggemparkan dunia lewat pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat ini merupakan pesawat karya anak bangsa B.J. Habibie, yang kala itu menjabat sebagai Presiden Direktur IPTN. Pesawat N250 merupakan pesawat penumpang sipil asli pabrikan Indonesia, lengkap dengan kode N yang memiliki arti Nusantara. Sayangnya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, memaksa seluruh proses produksi N250 Gatot Kaca dihentikan. Di tahun 2000, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia. Tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi helikopter, senjata, dan menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Kita sudah memproduksi, diawali dengan tiga jenis pesawat terbang, CN-235 dan 212, sekarang ada 219, dan sebetulnya ada pesawat yang disebut N250 yang pernah kita produksi, namun diberhentikan oleh IMF. Dan untuk helikopternya, kita berdiri, dari semenjak berdiri ada tiga jenis adalah BO-105, kemudian Super Puma, dan Bell 412. Hingga saat ini total sudah ada sekitar 400 pesawat dan helikopter yang telah diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Meski belum seluruh bagian digarap langsung oleh anak bangsa, pesawat buatan PT DI telah digunakan di berbagai belahan dunia. Mulai dari kebutuhan komersil seperti angkutan penumpang, hingga urusan pertahanan negara seperti helikopter perang. Beberapa produk unggulan yang pernah dihasilkan PT DI adalah CN-235 dan CN-220, yang merupakan kerjasama dengan perusahaan pesawat terbang asal Spanyol, Kasa. Meski bekerjasama dengan Kasa, namun kedua pesawat ini merupakan varian terbaru burung besi, yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Dan makin banyak orang akan memanfaat pesawat terbang. Jadi kita hanya bisa, ya harus menguasai teknologi, dan kita mampu, kita telah membuktikan. Dan oleh karena itu, semua pesawat-pesawat terbang yang akan dibangun di bumi adalah top. Ya, ialah teknologi yang tercantik. Selain memproduksi pesawat terbang, PT DI juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan pesawat terbang manca negara. Seperti Eurocopter asal Perancis, dan Bell asal Amerika Serikat. Bersama Eurocopter, PT DI memproduksi helikopter multiguna Super Puma H-215. Sementara dengan Bell, PT DI menghasilkan helikopter Bell, yang bisa digunakan dalam misi medis, perang, dan anti kapal selam. Pertumbuhan industri penerbangan dunia juga dimanfaatkan oleh PT DI, dengan menjalin kerjasama dalam pembuatan komponen pesawat atau aerostruktur. PT DI menjalin kerjasama dengan dua raksasa industri pesawat terbang, Airbus dan Boeing. Kedua perusahaan itu mempercayakan produksi beberapa komponen pesawatnya kepada PT DI. Dengan Airbus 380, 320, 350, bisa ratusan produk sudah kita kirim, karena hampir setiap minggu kita kirim sekitar 10 sampai 12 komponen yang bisa mencapai satu bulan harus mencapai 40 komponen. Jadi jumlahnya cukup besar, dan ini bisnis yang ingin kita tingkatkan sehingga bisa mengenerate sekitar 30 persen daripada revenue total PT DI. Keberhasilan PT DI terjun dalam industri pesawat terbang memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selain diakui sebagai negara yang menguasai teknologi, industri pesawat terbang ini juga sangat diperlukan di Indonesia. Dan setelah 17 tahun berkarya, PT Dirgantara Indonesia pun beregenerasi. PT Dirgantara Indonesia kini menciptakan pesawat terbang jenis perintis yang 100 persen karya anak bangsa. N-219 Pesawat N-219 merupakan pesawat hasil pengembangan PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN. Pesawat ini diproyeksikan menjadi transportasi udara andalan untuk wilayah-wilayah terpencil dan perintis. Pesawat karya anak bangsa ini memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut telah membuat beberapa pihak tertarik untuk memesan pesawat bermesin turboprop ini untuk berbagai keperluan, termasuk untuk keperluan komersial. Terima kasih telah menonton!